Pemirsa karut-marut kinerja dan penempatan kerja pegawai negeri sipil di Ibu Kota ternyata tidak hanya dikeluhkan oleh masyarakat, namun juga dari pimpinan Pemprov DKI sendiri. Para PNS ini rencananya akan menjalani uji kompetensi ulang agar kinerjanya tak lagi memalukan saat melayani publik. Keberadaan pegawai negeri sipil di Ibu Kota terus menuai sorotan, mulai dari buruknya kedisiplinan kerja hingga lambannya melayani masyarakat. Bahkan tak jarang, mereka yang memiliki kinerja baik justru tak didukung oleh atasan dan lingkungan kerja yang kondusif. Akibatnya karir si PNS mandek di sebuah jabatan selama bertahun-tahun. Ironisnya hal ini masih saja terjadi dan diakui benar adanya oleh pemerintah Provinsi DKI. Lantas apa solusi nyata dari pimpinan PNS di Provinsi Sentral ini? Kita mau tes ulang dari 3B ke atas. Jadi di Jakarta ini banyak sekali PNS yang baik, golongannya nggak naik karena nggak dapat jabatan, dan dia frustrasi juga. 10 tahun ini didiemin di satu posisi. Jika hal ini terjadi, bukan tidak mungkin kinerja PNS yang semula sepenuh hati, kini menjadi separuh hati akibat kurangnya apresiasi dari pimpinan. Sementara pengamat aparatur negara menilai mentalitas PNS DKI masih jauh di bawah rata-rata. Banyaknya PNS yang kedapatan berbelanja saat jam kerja atau selalu datang terlambat ke tempat kerja menunjukkan tidak adanya keseriusan PNS dalam melayani publik. Hal ini tidak akan banyak berubah jika proses perekrutan PNS tidak dibenahi. Hasil uji tes yang sekaligus melihat kemampuan mereka, kualifikasi mereka, ya hanya 5% yang layak. Yang kemudian sekitar 10% mendekati layak. 85% itu tidak layak memegang jabatan struktural. Padahal PNS DKI memiliki anggaran belanja terbesar di antara PNS Setanah Air, yakni sekitar 30 triliun rupiah. Sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan mentalitas yang memadai. Ya mentalnya sudah mental orang manja. Nah orang yang sudah mentalitasnya itu manja, ketika dikasih tambahan uang itu tidak dilihat sebagai alat pendorong untuk bekerja lebih produktif. Tidak, ya dianggap itu ya rejeki. Uji psikologi sendiri diberikan guna mengetahui seberapa kompetennya para abdi masyarakat itu dalam menjalani tugas-tugasnya. Pemprov pun berjanji akan menyelesaikan polemik ini dan memutasi sejumlah PNS sesuai kemampuan kerjanya sebelum bulan April usai.